seluruh Capres dan Cawapres yang akan berlaga di Pilpres 2024 laki-laki. Tetapi selalu ada wanita yang mendukung di belakang mereka, termasuk para istri. Ferry Farhati, menjadi istri Capres yang aktif mendampingi suaminya. Anies Baswedan terlihat percaya diri mendaku Capres dengan Ferry di sisi. Ferry seperti menjadi energi tersendiri bagi Anies yang sibuk menyosialisasikan diri sebagai calon orang nomor satu di Indonesia ini. Kini pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan, Nasdem, PKB, PKS dan Partai Umat dan Masyumi, tengah gaspol dengan nomor urut satunya. Ferry dan Anies sama-sama berkuliah di Universitas Gajah Mada, UGM, Yogyakarta. Sering bertemu karena indekos Ferry dan rumah Anies yang berdekatan membuat benih cinta tumbuh di antara keduanya. Anies kuliah di Fakultas Ekonomi, Ferry di Fakultas Psikologi. Seperti diketahui, setelahnya karir akademik Anies terus berkembang hingga menjadi Doctor of Philosophy bidang Departemen Ilmu Politik di Northern Illinois University, Amerika. Northern Illinois University juga menjadi kampus yang dituju Ferry melanjutkan kuliahnya. Ferry mengambil jurusan yang jarang di Indonesia atau bahkan tidak ada, yakni tentang penerapan parenting atau mengasuh anak. Dia menyelesaikan S2 bidang Applied Family and Child Studies di Northern Illinois University, Department of Family, Consumer on Nutrition Sciences. Dengan gelar S2 itu membuat Ferry memiliki imu yang istimewa dalam hal menjadi orang tua dan mengasuh anak. Dengan ilmu yang dipunya, Ferry pernah menjadi guru. Tetapi bukan guru bagi murid, melainkan untuk para orang tua murid. Dia menjalani peran sebagai guru orang tua murid itu di Lasuardi Global Islamic School, Cineri, Depok pada 2006 dan di Lasuardi Next, Jakarta pada 2007. Karirnya pun semakin-semakin bagus, sehingga tak jarang undangan untuk menjadi pembicara pun berdatangan kepadanya. Terima kasih telah menonton!